Salam hebat belajar, belajar dan belajar. Selamat datang di SMK Negeri 3 Singaraja. Baik, ini adalah bengkel saya, bengkel teknik audio video. Nah, tempat saya mengajar nanti. Yuk, ikut saya dalam mengajar. Perkenalkan, saya Iwayan Rantanu SPD, guru SMK Negeri 3 Singaraja Bali. Video ini merupakan rangkuman pengalaman mengajar sejak beberapa tahun mengajar di sekolah SMK Negeri 3 Singaraja. Saya mengajar pelajaran dasar-dasar kejuruan di jurusan teknik elektronika. Sejak SMK Negeri 3 Singaraja menjadi sekolah pusat keunggulan di tahun 2020, banyak perubahan mendasar yang terjadi. Mulai dari kebijakan sekolah, kompetensi keahlian, dan kurikulum. Di sekolah saya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, perubahan paradigma baru mengajar di kelas yang berpusat pada siswa dan menyesuaikan pelajaran dengan karakteristik siswa. Pembelajaran inovatif merupakan acuan dasar dalam mengajar di kelas yang harapannya mampu mengarahkan siswa belajar dengan baik. Namun permasalahan klasik masih saya temukan pada siswa saya di jurusan teknik elektronika. Seperti banyaknya siswa yang jurusannya tidak sesuai dengan minat atau pilihannya, hal ini berdampak pada semangat dan motivasi siswa belajar rendah. Selain tidak minat dan tidak semangat, siswa juga merasa terbebani dengan teori dan konsep yang menjemukan bagi mereka. Data ini saya dapat ketika di awal pembelajaran, saya biasanya diskusi santai dengan anak-anak di kelas dan beberapa kelas saya lakukan assessment awal. Dari permasalahan tersebut, saya berusaha mencari pendekatan pembelajaran yang terbaik dengan metode yang menyenangkan siswa saat di kelas. Ketemulah pendekatan model belajar top-down yang merupakan kebalikan dari model belajar umum, yaitu button-up. Berikut adalah skenario pembelajaran model top-down berdiferensiasi dengan pembelajaran berbasis proyek. Di awal pertemuan pembelajaran, siswa diajak untuk mengidentifikasi sebuah proyek yang sudah jadi untuk memotivasi bahwa elektronika itu asik. Sekitar 2-3 kali pertemuan selesai model top-down, saya melakukan tes formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan juga melakukan tes gaya belajar menggunakan aplikasi online. Tes ini digunakan untuk memotakkan karakteristik siswa sebelum pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan. Dari hasil tes formatif, saya bagi kelas menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok dengan pemahaman tinggi, sedang, cukup, dan pemahaman kurang. Selanjutnya, dari 4 kelompok ini akan berbeda pembelajarannya baik dari sisi konten, proses, maupun produk akhir sebuah proyek. Pembelajaran berdiferensiasi mencakup aspek konten, proses, dan produk. Setiap kelompok akan berbeda treatmentnya, kelompok dengan pemahaman tinggi dari sisi konten mencari rangkaian tes pen elektronik 3 transistor dengan indikator flip-flop. Kelompok ini dalam mencari sumber informasi rangkaian secara mandiri di dalam kelompoknya, tanpa bimbingan langsung oleh guru. Produk yang diharapkan adalah produk tes pen dengan inovasi lampu kedip dan baser. Untuk kelompok dengan pemahaman kurang dari sisi konten, mencari rangkaian dasar hanya satu transistor yang dibimbing oleh guru. Produknya pun sederhana, hanya untuk dasar cara kerja transistor sebagai saklar elektronik. Berikut adalah tahapan pembelajaran BCBL dengan 6 fase atau 6 langkah pembelajaran. Fase pertama adalah memberikan stimulus kepada siswa berupa pertanyaan permasalahan langsung seperti Saat saya tidak bisa menghidupkan laptop dengan kabel roll stop kontak. Saya melontorkan pertanyaan mengapa stop kontaknya padam. Laptop dan charger masih baik. Saya kembali memberikan pertanyaan siapa yang bisa memecahkan permasalahan ini. Terima kasih telah menonton. Fase kedua adalah mendesain perencanaan proyek berupa mencari rangkaian test pen elektronik di internet, mendesain layout PCB di buku, menyiapkan alat dan bahan, memotong PCB, menggambar desain PCB ke papan pertinak atau PCB, melakukan proses etching yaitu pelarutan PCB dengan bahan kimia tertentu, melakukan proses pengoboran sampai ke tahap assembling atau perakitan komponen. Terima kasih telah menonton. Fase ketiga adalah menyusun jadwal proyek. Proyek hari ini dirancanakan selama dua kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama digunakan untuk mendesain sebuah rangkaian, mencetak dan assembling, dan di pertemuan kedua digunakan untuk testing dan pengambilan data-data. Terima kasih telah menonton. Fase keempat adalah memonitoring kemajuan perusahaan. Jadi disini guru akan memberikan bimbingan, sedikit perbaikan dan bantuan kepada setiap kelompok, terkhusus kelompok dengan kemampuan cukup dan kurang. Jadi disinilah peran guru sebenarnya dalam pembelajaran inovatif, guru harus senantiasa ada membimbing siswa maupun kelompoknya jika terjadi permasalahan-permasalahan di tengah proses pembelajaran. Fase kelima adalah menguji proses dan hasil kerja. Setiap kelompok yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil wajib melaporkan hasil pekerjaannya. Jika masih ada kendala dan belum sempurna akan menjadi bahan evaluasi di pertemuan yang akan datang. Fase akhir adalah evaluasi dan refleksi hasil akhir kerja. Setiap kelompok memberikan refleksi atas proses pembelajaran, kesan dan pesan dan produk yang dihasilkan. Om Suwastiastu, terima kasih atas pembelajaran yang diberikan Bapak Wayaran Tanu. Saya merasa tercantang dan semangat untuk belajar. Om Suwastiastu, terima kasih atas pembelajaran yang diberikan Pak Wayaran Tanu. Saya merasa lebih tertantang dan bersemangat belajar tentang elektronika lagi karena langsung praktik. Dan seru penuh dengan hal-hal baru yang menarik. Dan saya lebih tertantang dengan proyek yang Bapak berikan. Demikianlah video singkat ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. SMK bisa, SMK hebat, Indonesia maju.